Hai siapa teknik jumpa lagi dengan Mi Channel 88 di video kali ini kita akan membahas cara kerja dari suite emergency atau emergency suite atau saklar darurat ini sering digunakan di mesin-mesin saat terjadi bahaya mesin atau untuk keamanan saat kita memperbaiki mesin sebelum ke pembahasan jangan lupa subscribe channel 88 like bila suka komen apabila ada yang salah dan share apabila bermanfaat Mari kita bahas untuk emergency suite ini emergency suite ini cara kerjanya sama dengan saklar pembatas atau limit suite nah suite emergency ini mempunyai dua kontak NO dan NC nah tombol ini bila ditekan dia akan menekan dua buah kontak ini NO dan NC jadi sebelum dirilis atau dinormalkan dia akan menekan ini tidak akan balik seperti saklar ini saklar darurat namanya ini artinya saklar darurat bila ditarik dia akan normal seperti ini ada juga untuk menormalkannya lagi diputar sambil ditarik ke belakang dan NO dan NC dari emergency ini fungsinya kalau NC untuk memutus arus jadi apabila orang mau nyetar mesin tidak akan bisa karena arus sudah diputus Oh sama NC ini sedangkan NO dari suite emergency fungsinya untuk memberi tahu atau mengasih sinyal ke PLC bahwa tombol darurat atau saklar darurat telah ditekan Hai jadi NO untuk pemberitahuan NC untuk memutus arus berikut Hai akan saya praktekan cara menyambungkannya di rangkaian kontaktor standar ini rangkaian star stop jadi suite emergency ini akan kita konek ke startup agar anda mengerti fungsi dan cara kerja dari ini emergency suite ini rangkaian star stop sebelum kita pasang switch emergency on stop nah switch emergency kita pasang sebelum tombol stop agar saat orang menekan star tidak akan nyala kita kalau kita lagi perbaikan motor atau mesin sebelum emergency ini dinormalkan kembali jadi fungsinya untuk pengaman kita dan berikut kita akan langsung connect ke rangkaian star stop ini kita connect dulu dari ini kan dari MCB masuk ke tombol tombol stop nah ini kita connect ke NC untuk memutus arus kalau kita tekan nanti terkonek ke NC suite emergency kemudian kita connect ke sumber eh ini kita connect ke sumber eh MCB atau sumber tegangan dan untuk NO nya kita berkasih tegangan sumber dari NC ke NO sini dan kemudian output dari NO kita ke lampu untuk pemberitahuan pemberitahu bahwa ya emergency tertekan atau emergency sedang ditekan ini satu kemudian satunya ke min saya ulangi lagi ini dari sumber dari tegangan sumber masuk ke NC NC baru ke tombol stop untuk memutus arus yang mengalir ke tombol stop ke kontaktor kemudian NO nya untuk lampu atau tanda bahwa emergency sedang ditekan atau tertekan jadi untuk keamanan kita ini akan saya praktekan kita tekan tombol start on motornya lampunya on kemudian ini untuk stopnya nah saat kita tekan emergency NC emergency akan memutus dan mematikan kontaktor ini NO nya akan terhubung dan menyalakan lampu ini tanda bahwa emergency ditekan kita tekan seperti ini nah lihat NO nya terhubung dan NC nya memutus ke kontaktor arus yang ke mengalir ke sini ke tombol tombol setar jadi kalau kita lagi perbaikan lagi perbaikan orang tidak bisa menyetar mesin nah jadi kita aman atau ada kejepit atau ada bahaya di mesin ini adalah saklar darurat suite emergency itu fungsinya untuk saklar darurat dan pengaman kita saat perbaikan mesin jadi orang gak bisa nyetar sebelum suite emergency nya di release atau dinormalkan seperti ini nah kalau NO nya kita tekan lampu nyala NC nya kita tekan orang gak bisa nyetar jadi NO untuk memberi tahu NC untuk memutus arus ini ini yang hitam ini menekan disini simak video setelah ini ini yang ini ini yang Demikianlah Cara Pembahasan cara kerja Dari suite emergency Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Bila-bila ada penjelasan yang kurang berkenan Atau kurang Dimengerti Jangan lupa Dukung Mi Channel 88 Dengan cara subscribe Mi Channel 88 Like bila suka, komen apabila ada yang salah Dan share apabila bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!